Desakan agar Desta dan Natasha Rizky rujuk kembali terdengar kencang. Selain dinilai sebagai pasangan serasi, banyak yang menduga jika Natasha dan Desta sejatinya masih memendam cinta. Seperti apa fakta sebenarnya? Lalu mengapa Natasha menangis ketika mengenang kebersamaannya dengan sang mantan? Inilah sensasi kontroversi selanjutnya. Akhir mata Natasha Rizky tumpah di pipi. Bicaranya pun terbata-bata. Emosinya seolah meluap ketika mengenang kebersamaannya dengan Desta. Iya, semua berawal dari pertemuan mereka dalam sebuah obrolan di kanal video. Baik Natasha maupun Desta, sama-sama mencurahkan isi hati seputar life after breakup. Yakni kehidupan yang dijalani pasca keduanya tak lagi menjadi pasangan suami-istri. Di momen inilah, Natasha benar-benar tak kuasa menahan air mata. Ia mengaku begitu sulit lepas dari bayang-bayang Desta, apalagi mereka cukup lama hidup bersama, yakni 10 tahun membina rumah tangga. Lantas apa makna air mata Natasha yang tak tertahan? Benarkah dibalik tangisnya, wanita cantik itu masih menyimpan cinta untuk Desta? Banyak banget. Aku tuh kayak mau nyiapin paspor, lampu mati gitu-gitu tuh. Aku tuh dikit-dikit, bui, lampu mati, bui, paspor aku udah habis gitu. Bui, pisah aku ini, bui. Ya semua Desta lah ya, ya kalau urusin apa-apa. Bui, 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 bui gitu. Terus kan sekarang, terus kan sekarang udah pisah kan, saya pisah sama anak-anak gitu-gitu. Jadi, kerasa sih disitu kayak udah gak bisa kayak gitu lagi, udah. Desta tuh Masya Allah gitu, dia ayah yang baik banget buat anak-anak gitu. Maksudnya, Masya Allah sih, dia tuh selalu anak-anak alhamdulillah gak pernah kekurangan kasih sayang ayah, ibunya, Insya Allah gitu. Cap, mau denger lagu gak, Cap? Gak udah pengasih daripada nangis, Cap? Ya jadi kayak gitu gitu. Malah gue gak dihibur. Pikir gue gak betul dihibur, Kak. Viralnya video kebersamaan Natasha dan Desta berikut curahan hati keduanya pasca berpisah, sontak saja membuat netizen menginginkan keduanya untuk balikan. Desakan kuat tersebut pun tak dibantah oleh Desta maupun Natasha. Keduanya justru mengamini doa-doa terbaik yang banjir di sosial media. Lantas benarkah Desta dan Natasha tengah berupaya untuk merajut kembali cinta yang telah kandas? Pokoknya aku sama Desta tetap baik pastinya kan anak-anak, tapi kalau ditanya kemungkinan-kemungkinan aku juga gak tau. Makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Orang-orang yang pasti kayak netizen segala macam. Iya doain yang baik-baik. Banyak yang selalu bilang rujuk-rujuk ya kita mah kalau... Cinggur kali rujuk. Rujak, rujak. Iya maksudnya doain yang terbaik aja apapun itu yang penting kalau... Ya kan semua permasalahan kita gak bisa utarakan atau yang tau hanya kita berdua aja. Tapi kita perlu tau juga mau kita tuh apa. Itu penting banget. Karena biar gimana pun kita kan berikhtiar ya jadi manusia. Jadi apapun doa yang terbaik buat kita, terima kasih banyak buat seluruh netizen.